Anies Baswedan tidak menjabat lagi jadi gubernur DKI sejak 16 Oktober ini. Saya sudah harus membayangkan betapa sepi hidup tanpa Anies. Kita harus akui dia itu lucu. Kata-katanya, tindakannya, kebijakannya sungguh mengundang tawa. Ada saja hal-hal yang dia lakukan yang membuat kita tertawa bersama. Yang terbaru adalah soal komentar dia bahwa banjir terjadi di Jakarta karena banyak air jatuh secara bersamaan. Keren kan? Ini kan luar biasa menggelikan. Sekarang bayangkan kalau tidak ada lagi Anies yang akan menghibur kita. Sepi kan? Saya bukan warga Jakarta, tapi saya akan kehilangan dia. Sekarang ini di TikTok beredar video-video yang mengingatkan kita pada kenangan tentang Anies. Ada begitu banyak video yang masuk ke HP saya. Saya akan share saja ya sejumlah isinya. Salah satu episode terkenal dari Anies adalah ketika di awal masa kepemimpinannya, dia bilang bahwa kebijakan pemerintah DKI saat itu, saya rasa maksudnya Ahok, tentang penanggulangan banjir melanggar sunatullah. Menurutnya air hujan yang turun dari langit itu seharusnya dimasukkan ke dalam tanah. Dengan percaya diri dia bilang, di seluruh dunia air dari langit dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan melalui gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta menurutnya telah mengambil kesalahan yang fatal melawan sunatullah. Bayangkan melanggar sunatullah. Di lain kesempatan Anies juga bicara tentang membangun kolam penampungan air. Air yang jatuh ke rumah kita jangan dialirkan keluar katanya. Kalau kita alirkan, kita menyumbang air ke masyarakat. Jadi tiap rumah, tiap kantor harus menjadikan halamannya sebagai tempat penampungan air. Apa bentuk konkretnya? Wallahu'alam bisawab. Hanya Anies dan Allah yang bisa menjawab. Dia sempat sih bicara soal membangun taman di samping sungai. Jadi ketika hujan deras, air yang meluap dari sungai akan ditampung di kolam-kolam. Tapi konkretnya seperti apa? Tentu saja tidak jelas. Sebelumnya dalam debat cagup 2017 yang dipandu Najwa Syihab, Anies dan Ahok berdebat soal rumah buat rakyat. Menurut Anies, rakyat Jakarta tidak bisa membeli rumah karena tidak sanggup menanggung down payment dan cicilan bunga. Misalnya saja katanya rumah seharga 350 juta rupiah. Itu DP-nya sekitar 50 juta rupiah. Itu tidak akan sanggup dibayar oleh warga Jakarta katanya. Karena itu Anies menawarkan solusi rumah DP 0%. Jadi pemerintah membayarkan dulu rumahnya sehingga rakyat nantinya tinggal menyicil ke pemerintah tanpa DP dan tanpa bunga. Itu langsung dibantah Ahok. Kata Ahok, mana mungkin pemerintah membiaya itu? Kalau harga rumah adalah 350 juta rupiah dan penduduk yang butuh rumah ada 1 juta orang maka pemerintah harus menalangi 350 triliun rupiah. Dari mana uangnya? Kata Ahok. Anies menganggap Ahok bersikap begitu karena dia tidak memiliki keberpihakan. Begitu gubernur memiliki keberpihakan katanya solusi akan datang dengan sendirinya. Anies mengatakan disitulah beda antara gubernur yang putus asa menghadapi masalah dan calon gubernur yang mencari solusi. Anies menganggap ada banyak sumber keuangan yang bisa digunakan. Ada bank, ada sumber-sumber keuangan lain. Kata Ahok, itu tidak bisa dilakukan. Tidak akan ada bank yang mau membantu pembelian rumah dengan skema tanpa DP dan tanpa bunga. Karena itu Ahok menawarkan solusi rumah sewa bagi kalangan yang tidak mampu membeli rumah. Pemerintah membangunkan rumah susun, sewa, dan warga tinggal membayar uang sewanya setiap bulan. Ahok sempat menyatakan, saya tidak suka membohongi orang hanya untuk memenangkan pilkada. Ketika perdebatan itu berlangsung, Anies memang kelihatannya yakin dengan gagasannya. Namun dalam perjalanan kepemimpinannya, ucapannya memang tidak pernah terrealisasi sesuai rencana. Anies ini memang dagelan. Dalam video lain, Anies tampil di wawancara Deddy Korbuzier. Anies berusaha tampil gagah dengan mengatakan dia mengizinkan warga mengkritiknya tanpa harus memberikan solusi. Mencari solusi kan bukan tanggung jawab warga, kata Anies. Deddy kemudian bertanya, Jadi Pak Anies enggak apa-apa kalau kata warga Anies kerjanya enggak benar karena banjir terus terjadi. Formula E enggak jalan. Enggak apa-apa kata Anies. Enggak apa-apa tanya Deddy menegaskan. Ya enggak apa-apa jawab Anies. Karena itu kan katanya, bukan faktanya. Di titik itulah Deddy bingung. Loh, tapi kan banjir memang masih terjadi. Itu kan faktanya, bukan katanya, kata Deddy ngeyal. Pada titik itulah giliran Anies yang bingung. Tampaknya dia baru sadar dia terjebak dengan kata-katanya sendiri. Anies memang menggelikan. Di video lain dia mengajarkan penonton tentang hubungan gagasan, narasi, dan karya. Menurut dia, semua harus dimulai dengan gagasan. Gagasan diikuti narasi, baru setelah itu diwujudkan dalam karya. Bahaya betul kalau kita hanya karya-karya-karya tanpa gagasan, tanpa narasi, katanya. Dia memberi contoh soal transportasi. Anies bertanya, apakah alat transportasi yang dimiliki hampir setiap orang? Kebanyakan orang akan menjawab, sepeda motor. Tapi bukan, katanya. Alat transportasi yang dimiliki hampir setiap orang adalah kaki, ujar Anies. Karena itu yang harus dibangun adalah sarana untuk berjalan kaki yaitu trotoar. Baru setelah itu sarana transportasi bebas emisi seperti sepeda, baru transportasi umum, baru jalanan untuk kendaraan pribadi. Gagasan Anies ini jelas-jelas ya menggelikan ya. Itu kan artinya untuk menghindari kemacetan, warga diminta berjalan kaki dari titik berangkat ke titik tujuan. Mengajak orang berjalan kaki sih, bagus-bagus saja. Tapi di kota sebesar dan sepanas Jakarta, apakah itu realistis? Anies memang pintar menata kata-kata tanpa jelas maknanya. Dalam sebuah video lain dia berkata, kami ingin membangun manusia bukan benda matinya. Ia mengklaim berbeda dari para politisi lain yang suka dengan benda mati karena benda mati itu bisa ditunjukkan, bisa difoto. Anies ingin membangun manusia sehingga terdidik wawasan yang luas dan punya keterampilan. Masalahnya itu semua tidak bisa dijadikan materi pertunjukan. Kata-kata Anies itu nampak keren, tapi apa artinya? Dia seperti sinis dengan para pemimpin yang rajin membangun infrastruktur, benda mati. Seolah-olah itu semua adalah hal-hal yang tidak diperlukan bagi warga. Sementara dia akan konsentrasi pada pembangunan manusia. Tapi benarkah itu dia lakukan? Sama sekali tidak ada buktinya. Yang terlihat selama lima tahun terakhir, Anies justru rajin sekali melakukan pembangunan benda mati yang hanya sedikit manfaatnya bagi warga Jakarta. Lucunya lagi, kebiasaan Anies sembarang bicara ini menular pada para pendukungnya. Misalnya saja di sebuah wawancara, ada seorang narasumber yang nampaknya adalah bawahan Anies di Pemprov DKI yang punya logika aneh tentang banjir di Jakarta. Dia bilang, kita perlu bersyukur bahwa banjir besar di Jakarta hanya terjadi pada Sabtu, Minggu. Banjir besar tidak terjadi di hari kerja, melainkan hanya di hari Sabtu dan Minggu. Dan pola itu terjadi katanya karena Anies adalah manusia soleh. Saya akan kehilangan Anies. He is a funny guy. Ayo gunakan akal sehat karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.